selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua disini kami akan melakukan praktikum anatomi dan fisiologi ternak monogastrik yaitu Klinci atau Reptogalus Conigulus dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidyanesari SPT MP Pertemakan nama saya Samuel Iqita Ginting dengan NIM 210306045 saya Teopilus dengan NIM 210306132 saya Dekar Ferdigia Sinaga dengan NIM 210306132 disini saya akan menjelaskan tentang aktivasi Klinci yang pertama itu adalah Kingdom Kingdomnya itu Animalia yang kedua itu Pilum Pilum itu ada di Cordata baru di kelasnya itu adalah Mamalia baru di bagian Ordo itu Legomorpa di bagian Family itu Leporidae genusnya itu Origtogalus speciesnya itu Origtogalus Curriculus itu adalah klifikasi dari Klinci di sini saya akan menjelaskan tentang eksternal pada Klinci yang pertama itu adalah kaput bagian kepala pada Klinci yang kedua itu adalah kolum bagian leher pada Klinci fungsi kolum itu penghubung antara kaput dengan terunkus yang ketiga itu terunkus bagian badan Klinci yang keempat itu ekstermitas libraya yaitu bagian kaki Klinci yang kelima itu adalah Kauda ekor pada Klinci baik sekarang kita masuk kepada bagian kaput atau kepala yang dimulai dari pada mulut atau Rima Oris yang terdiri dari labium superior atau bibir bagian atas dan labium inferior atau bibir bagian bawah dan antara labium interior terdapat dentes inkikifus selanjutnya masuk kepada vibresi atau kumis ini adalah kumis tipis dari Klinci kemudian nares eksternus atau hidung hidung bagian luar kemudian masuk kepada organon visus atau indera penglihatan yang terdiri dari bulbus oculi kornea iris dan pupil kemudian palpebra seminalis yang terdiri dari kelopak mata yang terdiri atas palpebra superior dan palpebra interior yang di ujungnya terdapat plika seminalis yaitu membran niktitans yang mereduksi klinjer air mata kemudian kita masuk kepada organon auditus atau telinga yang terdiri dari pinaya atau sepasang daun telinga rokus eksternus atau lubang telinga bagian luar dan selanjutnya ada kolum sebagai penghubung antara kaput dan trunkus disini saya akan menjelaskan bagian-bagian pada trunkus yang pertama adalah thorax thorax atau bagian dada yang kedua ada abdomen atau perut yang ketiga ada dorsum atau bagian punggung yang keempat ialah glutae atau kulit pada klinci yang kelima ialah perineum atau otot selanjutnya bagian ekstremitas liberae ekstremitas kranialis atau langan depan brasium yang disokong oleh tulang humerus yang kedua ante brasium disokong oleh tulang radius dan ulna yang ke selanjutnya manus yang terdiri dari karpus yang disokong oleh karpal yang keempat metakarpus disokong oleh tulang metakarpal yang keempat digiti disokong oleh palanges atau jari-jari klinci selanjutnya ekstremitas kaudalis yang pertama femur yang disokong oleh os femur selanjutnya krus yang disokong oleh ostibia dan tibula lalu pes terdiri dari tulang tarsus metatarsus digiti tarkula yang menyerupai jari klinci berikut organ genital eksternal pada kelinci jantan ada penis scrotum yang berisi testis terdapat dua kemudian orificum eksternal sebagai tempat keluarannya air kencing kemudian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Udara masuk melalui bronchus lagi Bronchus itu terbagi menjadi dua Yaitu sinister dan dexter Pulmo yaitu paru-paru dua Pulmo ini terbagi menjadi dua Yaitu pulmo dexter di sebelah kanan Dan pulmo sinister di bagian kiri Pulmo dexter itu terbagi menjadi tiga Yaitu lobus superius Lobus medianus Dan lobus inferius Pulmo sinister yaitu pulmo paru-paru bagian kiri itu Terbagi menjadi dua Yaitu lobus superius dan lobus inferius Baik sekarang kita masuk kepada sistem pencanaan Dan susunan gigi pada kerinci Dimana sistem pencanaan atau susunan gigi pada kerinci Dimulai dari memiliki rumus Dimana rumus itu adalah I1, C0, P1, M3 sama dengan 5 Dimana I adalah Insector atau gigi seri Kemudian C0 adalah keranium atau gigi taring Dimana pada hewan herbivora Taring tidak ada karena tidak memakan daging Kemudian masuk pada P1 Ini adalah P1 atau premolar Gigi geraham depan Kemudian di belakang dari premolar terdapat molar A itu molar ada tiga Dimana molar adalah gigi geraham belakang Oke pada sistem pencanaan Makanan akan dimulai dari Rima oris Dimana rima oris itu adalah Mulut Pada rima oris terjadi pencanaan secara mekanik Dengan bantuan gigi Lalu terjadi proses mastigasi Yang dimana artinya itu Pencampuran antara saliva atau air liur Dengan makanan Maka di dalam mulut akan terjadi Pencampuran saliva dengan makanan Setelah dari rima oris Makanan akan masuk ke Kelambung atau yang sering kita sebut dengan Ventriculus Melalui esopagus Esopagus atau kerongkongan Pada ventriculus Makanan akan terjadi pengasaman Oleh enzim HCL Atau hasam kulerida Yang berfungsi sebagai Pembunuh bakteri patogen Yang masuk bersama pakan Dimana Selain itu Hati juga sangat berfungsi Dalam sistem pencanaan Sebagai penghasil empedu Dimana empedu ini berfungsi Membantu penyerapan lemak Penyerapan vitamin Yang larut dalam lemak Yang itu adalah A, D, E, dan K Dan memiliki sifat antiseptik Untuk memecah lemak Dalam ventriculus Ini terbagi menjadi Tiga bagian Yaitu Kardia Atau bagian atas Baru Pundus Atau bagian tengah Kemudian ada Pylorus Atau bagian bawah Yang sedikit melengkung Dari ventriculus Makanan akan masuk ke Usus halus Ini adalah Usus halus Oke Pada usus halus Atau instantinum tenu Terjadi penyerapan Sari-sari makanan Melalui fili-fili usus Kemudian diserap Kedalam pembuluh darah Dan diedar Keseluruh tubuh Keseluruh tubuh Perinci Pada instantinum tenu Terdapat tiga enzim Yaitu Enzim Livacee Amylacee Dan trypsin Pada instantinum tenu Makanan masih mengandung serat Akan masuk ke dalam Sekum Ini adalah Sekum Bagian yang paling besar Pada Sekum Makanan akan Di fermentasi oleh Bantuan bakteri Akan di fermentasi oleh Bantuan bakteri Pembusuk Dari sekum Makanan akan Dari sekum Akan menghasilkan Fases yang akan Dikeluarkan Melalui Keluaka Disini Makanan yang masih Memiliki serat Akan dimakan ulang Pada sore Atau malam hari Yang disebut Dengan kopropadi Sedangkan Makanan yang tidak Memiliki serat lagi Akan menuju Ke kolon Atau usus besar Ini yang merupakan Kolon Atau usus besar Di kolon Akan terjadi penyerapan Besar-besaran Sehingga Fases yang dihasilkan Lebih kering Dan keras Dan kemudian Akan dikeluarkan Melalui Keluaka Ini adalah contoh Fasesnya Fases inilah yang disebut Dengan Icafis Selanjutnya Saya akan menjelaskan Sistem Urogenital Pada kelinci Yang dimulai dari Sistem Ekresi Yang pertama Dimulai dari Ren Setelah itu Keluar Ke Uretra Atau saluran Yang keluar dari Ren Selanjutnya Ke Fesica Urinaria Atau Gantuk Kemih Selanjutnya Ke Uretra Lalu Ke Pelvis Renis Lalu Sistem Genitalia Yang pertama Dimulai dari Penis Skrotum Yang berisi Testis Testis Epididimis Fas Depends Lalu Dikeluarkan Di Penis Atau Tempat Keluarnya Sperma Sistem Sistem Serap Tersebut Ada Cerebrum Atau Otak Besar Otak Besar Itu Memiliki Hemisper Cerebrie Yang Terdapat Di Kiri Dan Kanan Cerebrum Visura Fisura Longitudinalis Cerebrie Sebagai Pembatas Dantara Kedua Hemisper Cerebrie Yang Ketiga Jiri Lengkukan Pada Permuka Cerebrie Yang Keempat Sulci Lengkukan Pada Permuka Cerebrie Setelah Cerebrum Atau Otak Besar Kita Ada Di Cerebrum Atau Otak Kecil Yang Berfungsi Dalam Mengandalikan Gerakan Menjaga Keseimbangan Serta Mengatur Posisi Dan Koordinasi Gerakan Yaitu Atau Sumsum Sumbung Yang Mengandalikan Fungsi Beberapa Sistem Subuh Seperti Penapasan Pecernaan Detak Jantung Dan Menelan Baiklah Saya akan Menjelaskan Bagian Kor Atau Jantung Pada Kelinci Jantan Disini Ada Serambi Kanan Bilik Kanan Serambi Kiri Bilik Kiri Aorta Dan Kedua Pulmo Atau Paru Paru Baik Sekarang Saya akan Melanjutkan Ke Sirkulasi Peradaan Darah Di mana Saya akan Mulai Pada Jantung Darah Pada Jantung Nomor Satu Pada Bilik Kanan Jantung Darah Disini Masih Kayak Akan CO2 Jadi Bilik Kanan Jantung Darah Akan Dipompa Kekapi Darah Paru Kiri Dan Paru Kanan Melalui Aterit Inhalis Kekapi Darah Paru Kiri Dan Paru Kanan Darah Yang Kaya Akan CO2 Akan Berubah Menjadi Darah Kaya Akan O2 Dan Kembalikan Ke Jantung Menjadi Penal Pemonalis Di Jantung Dapatnya Diserang Di Kiri Darah Akan Dipompakan Lagi Oleh Bilik Kiri Menuju Ke Seluruh Tubuh Melalui Aorta Darah Yang Kaya Akan O2 Dari Seluruh Tubuh Akan Kembali Menjadi Kaya Akan CO2 Dan Kembalikan Tepatnya Darah Kembali Keserang Di Kanan Jantung Disini Darah Sudah Menjadi Darah Kaya Akan CO2 Dan Kembali Kegi Kanan Serta Kembali Lagi Dipompak Paru Paru Dan Bukit Sesuatu Bukit 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 Bukit